Akan kesini, datang. Jadi, misalkan mau melihat kita gitu, entah mau berasal-rasal, tuh, misalkan, nah, ini sudah, sudah datangnya di sini. Nah, sesat, men sesat, ah, benteng, hasil tuh, hasil, sangat hasilnya. Dibanggul, ya, Satger. Iya, seperti menjadikan, laku-laku saat indonesia. Dibanggul, ya, Satger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rani Marlina. Pada kesempatan kali ini, saya, Tim Gasrup, tidak akan menelusuri sebuah tempat, melainkan kita akan melakukan podcast, di mana podcast ini akan menceritakan tentang pengalaman kami selama melakukan syuting pencarian angker. Pencarian kami dalam menelusuri alam gaib. Untuk itu, sahabat Gasrup, tetap tonton sampai selesai video ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gasrup. Oke, sahabat Gasrup, saya akan langsung saja mengajak tim saya untuk langsung bergabung menceritakan pengalaman selama kita melakukan syuting. Saya akan langsung panggil aja ya, untuk yang pertama, Teh Yerlin. Dan teman-teman saya dari tim Gasrup. Untuk sahabat Gasrup, dan ini adalah tim dari Gasrup Long. Pengalaman pribadi saya selama melakukan syuting terjun ke komistis. Karena pribadi saya emang penakut. Jadi dari pertama sampai sekarang, ketika setelah melakukan syuting, itu pas awal-awal saya itu susah tidur. seringkali didatangi oleh sosok-sosok yang berada di tempat ketika saya sudah berkunjung ke tempat tersebut. Bahkan tidak hanya itu, kami sempat kontroversi bersama warganya. Pertama kali tim Gasrup terjun ke hal mistis ini adalah di kampung kami gitu ya. Di kampung kami itu di sebuah penjarahan. Kami tidak hanya mencoba untuk melakukan pertama kalinya, itu sudah membuat saya sangat merinding. Dan susah tidur juga. Terus yang kedua kalinya, saya berada di syuting, datang ke tempat gudang, sebuah gudang. Nah, di gudang itu saya sempat menurut Teh Yerlin, katanya saya ingin dirasuki oleh sosok seperti Genderwo. Dan membuat saya itu benar-benar merinding, tidak enak. Sampai saya itu benar-benar selama, sampai pagi pun saya benar-benar tidak bisa tidur sama sekali. Bahkan seringkali lah saya terjadi susah tidur. Tapi sekarang Alhamdulillah mungkin mulai terbiasa. Namun rasa takut dalam diri saya benar-benar masih ada gitu. Jadi selama konten itu saya benar-benar takut. Jadi itulah pengalaman saya selama syuting. Saya langsung tanyakan kepada tim saya. Mungkin tim saya juga mengalami hal yang sama. Dari pertama kita syuting ke Hal Nisti sampai sekarang. Coba teman-teman ceritakan pengalaman kalian selama kita melakukan syuting. Oke sahabat, buat pengalaman saya sih. Semua lokasi emang udah terpilih ya. Itu udah termasuk paling menyerangkan. Semuanya juga berkesan. Cuma ada salah satu yang paling berkesan. Sampai-sampai menguras tenaga, menguras energi. Yaitu lokasinya di Gunung Haruma. Itu benar-benar ekstrim buat kalian. Karena di sana kita benar-benar menemukan hal mistis yang benar-benar aura mistiknya begitu besar. Sampai tujuan ke makang. Saat itu kita di perjalanan sampai kita jarang. Dan di perjalanan kita udah merasakan. Jangankan di perjalanan tapi ketika kita di dalam perjalanan juga. Kita semua merasakan banyak hal mistis atau mahluk-mahluk koib. Yang mau mengganggu kita. Yang mau mengusi kita sampai mengikuti kita sampai ke tujuan. Tapi pas kita di atas puncak dan kita berjarah dulu. Alhamdulillah atas pelindungan Allah SWT dengan keanggungan Allah. Kita diselamatkan di sana. Waktu itu memang posisinya benar-benar mencekang. Ketika kita mulai slotting banyak hal mistis atau kejanggalan di saat itu. Dan saya disitu merasa takut. Tapi tetap aja kalau benar-benar di tempatnya itu diibaratkan kita masuk ke dalam kandang macan. Seberani-beraninya kita menghadapi macan tapi ketika kita masuk ke dalam kandang macan pasti takut. Nah seperti itu. Kalau secara yang saya rasakan mental ataupun batin ya. Benarkah tekan penyelaman kejadian tersebut saya rasakan di gulung sautian ya. Itu saya rasakan kelelahan secara fisik itu sudah jelas ya. Dan mental pun saya sedikit down kalau di sana ya. Karena suasana dan keadaan yang sangat mencekam. Mencekam seperti bagaimana? Karena di sana itu masih jauh dari kembang gimana. Terus kita di jalan juga udah merasa lelah. Kalau di sana itu saya juga merasakan udah kelelahan, capek, sampai pucah titik penjarahan. Kita udah tenaga udah terkuras dan hawa-hawa di sana itu beda. Nah kalau udah salah. Ada makhluk lain yang menampakkan seperti itu. Nah kan sebelum kita melakukan perjalanan ke sana kita sempat ya mengalami ban bocor. Menurut warga di sana emang jalan itu tempatlah angker gitu sangatlah angker. Sehingga sebelum kita melakukan perjalanan kita mengalami kendala. Kendala gitu. Jadi ada beberapa kendala yang membuat kami hampir tidak melakukan syuting tersebut. Jadi ketika sampai pun kita udah didatangin oleh makhluk yang astral gitu. Seperti jatuh barang, terus pepohonan, yang hal-hal kejanggalan. Yang janggal gitu dari gerak-gerik situasi dari suasana lingkungan tersebut. Jadi seakan kita kesana itu kayak gak diterima gitu diserang seperti itu. Terus ketika berjarah pun, ketika kita berdoa pun banyak sekali yang mengganggu kejanggalan. Yang dirasakan Kang Rama gimana waktu kejanggalan ketika pas jarah di sana? Yang di belakang katanya dia ada yang mencubit, itu sangat terasa sekali. Kata dia sampai, gimana ini? Gimana ini? Sampai-sampai dia tawasul, tidak usul. Tawasul, ketika tawasul dibuat, diganggu, tidak usul, dia bertawasul. Malah dia, gimana ini? Gimana ini? Dicubit. Bilang ke saya, gimana ini? Eh, gimana? Enggak, enggak apa-apa. Cuman ya, kalau usil. Kita harus fokus aja ketika bertawasul, berjarah gitu. Mungkin yang mengganggu itu adalah yang di, yang makhluk yang buruknya yang di sekitarnya gitu. Nah, Bang Iman pun di sana, merasakan kejanggalan ketika berjarah ya Kang, Yaman. Ya, seperti kayak ada orang yang memukul. Oh, yang memukul. Coba bisa diceritakan. Oh, memukul seperti gimana? Jadi kayak gimana ya? Saya kan, udah dari titik lokasi pun udah ngantuk gitu. Seakan orang lain yang mau tawasul, saya tidur sejenak, mau tidur sejenak. Nah, di sana pun kayak gimana gitu ya? Kalau angin bukan angin gitu. Jadi, selesai terhampar ke muka itu. Nah, di sana langsung terbangun, saya terusin lagi. Dan ada yang anehnya itu yang bilang kayak, nah, kamu gak sopan gitu. Nah, kayak gitu lagi. Mungkin mengingatkan ya, ada salah satu makhluk yang membuat dia teringat karena dia kecapean mungkin ya dari kegiatan siang. Ketika bertawasul, dia merasa mengantuk. Dan akhirnya dibangunkan oleh makhluk yang berkasas mata ya. Saya merasakan adanya dipukul, terus ada yang berbisik, kamu gak sopan, seperti itu. Nah, saya merasakan ada yang lebih ekstrim lagi. Ketika kita selesai bersuti di lokasi dan sepulangnya, pasti kita semua merasakan anak. Seperti mengguti? Ya, ada suara yang seperti kayak simben ya. Itu bentik ke pulang ya. Ketika pulang, ada suara yang bernyanyi, menyinden gitu. Pas pulang, semuanya pun mendengarnya gitu. Termasuk warga di sana ya. Warga, semua ketika pulang ada yang bernyanyi gitu, yang bersinden gitu. Ya, bahkan kan dari salah satu grup kita juga ada yang mendengar. Ya, ada orang yang nangis. Bahkan si, kalau gak salah, yang nyinden itu datang ke sini ya mengikuti merasuki salah satu. Ya, sempat kalau yang nyinden itu, kalau untuk yang bisa melihat itu, dia itu ikutlah, ikut ke gerombolan kita. Tapi kalau menurut saya yang menyeramkan itu yang di daerah Sipojer, tempat pembantayan. Karena saya ketinggalan, jadi saya datang sendirian. Dan pas saya datang itu banyak suara-suara yang menyeramkan. Seperti apa suara yang dirasakan ketika Kang Rama datang kan sendiri. Dia menyusul kalau ini ya, kan kita dahulu pergi ke sana dan Kang Rama itu ya... Tapi bagusnya dia itu waktu ke sana datang, gak sampai tersasar gitu. Apa yang Kang Rama dengar? Saya dengar itu suara kayak menggeram. Yang paling banyak itu suara yang menggeram. Terus ada lagi gak suara yang paling? Masih suara ini tuh. Yang paling jelas cuma itu yang menggeram, tapi banyak. Oh iya, saya juga nyat, pas di cerita Cipejo itu ketika kita berdoa terlebih dahulu, saya sedang berdoa di sampingnya, seperti ada sosok yang mengembuskan nafasnya. Terus kayak ada yang meniup ke saya, sampai saya merinding-merinding. Terus saya tuh pindahlah ke depan kakak saya, karena saya sangat takut. Setelah itu banyak sekali kayak melewat, melewat. Terus saya tanyain, katanya kata T. Herlin, emang sosok itu benar ada. Jadi dia itu ingin mengenalkan bahwa saya tuh ada. Dari sosok tersebut yang mengembuskan nafas ke saya, yang melewat. Terus kayak kata T. Herlin yang kadang ada, yang melangkah. Melangkah gitu ya, benar kan itu? Ya memang benar. Bahkan masyarakat di sekitar itu juga, kalau sudah lewat malam, gak berani untuk datang ke lokasi gitu. Ya dan, Kang Rama pun sempat bercerita kepada saya ya, bahwa pas perjalanan dia sendiri itu, dia merasakan suara-suara geraman. Dan bahkan dia pun melihat banyak di sana itu sosok wanita ya. Banyak sekali sosok wanita yang dia lewati, seakan-akan bahwa dia itu juga sendiri. Jadi merasa ditemani ya ketika menuju lokasi shending gitu. Nah T. Herlin, saya di sini sudah merasa kayak ada yang datang gitu ya. Apakah benar menurut penglihatan T. Herlin, sosok-sosok yang kita ceritakan itu ada di sini? Kalau menurut saya ya, dari tadipun memang sudah ada makhluk yang muncul gitu. Karena memang kita itu, ketika kita bercerita itu sedikitnya itu mengundang ya. Kalau menurut logika ya, bisa jauh-jauh gitu dari jarak bisa sampai gitu. Namanya juga kan makhluk gaib gitu, bisa sampai ketika kita bercerita atau membicarakannya, pasti dia datang ke tempat gitu. Kadang untuk melihat kita itu berbicara apa tentang dia, ataupun ada pembicaraan kita yang tidak enak dia dengar tentang dia, makanya pasti dia akan datang gitu. Jadi kalau menurut umumnya gitu, manusia itu akan risih. Ya, akan risih. Nah, saat ini pun saya lihat suasananya dari sini. Teh, Rani pun merasa merinding. Padahal di sini kan di rumah gitu ya. Tapi karena kita bercerita, itu sedikitnya itu mengundang. Mengundang mereka untuk datang ya. Di sini pun yang dirasakan, biasanya udah terasa dari hawanya. Nih, saya benar-benar di sini merinding. Udah terasa merinding dan hawanya pun sudah berbeda. Barangkali nanti bisa saja ada yang terasuki ya, ketika kita terus membicarakan sosok-sosok yang di luaran, pasti ada yang masuk gitu kalau untuk ini. Ya, dan menurut T. Herlin, sosok apa saja yang dilihat di sini gitu? Yang datang. Yang datang ke sini. Yang datang ke sini itu, yang ada ya yang tadi nyindeni pun datang. Yang tadi kita ceritakan, memang waktu pas dia itu datang juga. Dan saat ini pun ketika kita berbicara itu, dia langsung datang. Dan ada juga sosok yang hitam pun ada di sini. Dari sosok peneru. Kalau saya lihat dari salah satu lokasi ini, kalau saya lihat di sini ada yang datang. Sosoknya itu hitam. Dan juga ada yang, ada wanita di sini ya. Wanita seperti apa? Wanitanya seperti biasa, kalau ya kunti lah, kalau bisa dibilang kunti. Kuntinya ini ada beberapa atau cuman hanya baru kelihatan satu? Kalau saya melihat di sini itu ada dua. Dari tempat berbeda? Yang lebih dominan itu yang nenek-nenek ya. Yang dari Ciput. Dari gunung. Yang dari gunung. Tapi memang benar yang tadi diceritakan oleh Rani ya, yang sosok nenek-nenek tadi, yang memang benar-benar saya rasakan itu seakan ada ke sini, datang. Jadi seakan mau melihat kita gitu. Entah mau merasukkan. Seakan lagi. Ini sudah datang ya di sini. Ini adalah sosok dari nenek-nenek yang tadi, karena kita terus berbicara. Padahal kita sendiri tidak menggunakan lihat gitu. Ada keperluan apaan ada ke sini. Sosoknya sangat, matanya itu sangat tajam ya. Iya, judas banget ya. Mau bicara nggak? Air, air. Perasaan... Rani sendiri gitu. Tadi ketika Bapak masuk, jadi dari pas kita ngobrol juga, ini sudah merinding, terus udah dingin, udah enak. Kita kedatangan lagi mungkin dari Teherani, merasuki lagi ke Kang Iman ya. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan yang. Maaf, ada keperluan apa? Iya, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Jeng, mungkin ya karena abet-abet udah hulu ya. Tanya. Ada keperluan apa? Jadi saya akan mengingat zaman-zaman terdahulu. Nyanyi. Keperluan. Ada keperluan apa? Yang muka dia. Ada di cari oskian, soalnya. Jadi kalau di cari oskian, itu ada gunungnya. Iya, ada gunung mana? Ada gunung. Ada diundang. Ada undang. Diundang. Oh, kok ciaana diundang? pas rekan-rekan abdi ngonten pada yang ngiring iya sekarang dimana ya di mana ya di gunung Oh mau ya Oh iya ngusir enggak ngak ganggu enggak ganggu jelas menangmu mengganggu ten-men sesat-men sesat akhir-akhir hasil-hasil sahabat hasilnya robok kuai mudigamu mudigamu nyesatkan Oh atunya kok usil-usil keing naiknya mangges pagawa yang Hai rengg diurung sepai sohkari bisa menurut rengg diurung reka supisam reka supisam reka ngomong lain teman lain mangges ayat ayat naon eh guruna air sembahku air taha cik coba ayah aja ini gitu enggak salah jadi anu nyesatkan telahin makam noe tangan jadi didinya nyesatkan cincin dimana itu cincin di belakang managet ayat nunggu nanggung dihadapnya di luhur nanggung di luhur atuh soh ayu nama garak ini day weh tadi tuh yuk Dari aura yang tadi datang Memang kayak Badannya dari segi badannya Mungkin ini orang Lagi lemah Saat datang aura Yang sangat besar Jadi Dia seakan ingin bercerita penuh Namun Badan yang Tidak mendukung Teteh yang Sudah melihatnya pun Kayak tega gitu Jadi seakan disuruh pulang aja Jadi dari Kejadian barusan Yang dirasuki oleh Ang Hitam itu Ada Suatu pesannya Bahwa memang yang Mengganggu ketika berjarah Itu bukan penjarahannya Yang buruk Tapi Makhluk di sekitar Yang berusaha Menyesatkan Yang berjarah Agar Salah Sasar Salah tujuan Salah niat Dari penjarah tersebut Tapi saya dengar dari Masyarakat Setempat Itu kan Kayak di gunung itu Kayak orang-orang yang Lagi ingin Kebal Itu yang menjadi Tidak baik Ketika berjarah Kita itu Ingin mengalap Sesuatu Dari makom Yang Sudah Jelas-jelas Yang dimakomkan tersebut Sudah meninggal Seharusnya kita itu Mencari keberkahan Menjalankan sunnah rosu Dan kita berjarah itu Agar kita ingat Kepada Kematian Kita berjarah Ingat dengan kematian Dan kita untuk Meningkatkan Keimanan kita Serta beribadah Agar lebih husu Itulah maksud Dari tujuan berjarah Yang sebenarnya Bukan untuk Mengalap ilmu Atau Mencari sesuatu Dari makom tersebut Sebetulnya Yang itu Yang menyesatkan itu Adalah makhluk Makhluk Atau jin Bisa dibilang juga Semacam setan Itu sangat senang Ketika ada yang Sasar ingin Memiliki ilmu Atau ingin Memiliki kekayaan Dari berjarah Dan itu adalah Sudah jelas Bahwa itu adalah Sasar Sangat dekat Dengan kemusrikan Ketika berjarah Maksud dari berjarah Itu kita harus Diluruskan kembali Maksud dari berjarah Tersebut Ya kan dari Yang tadi Dimasukkan ya Yang dimasuki Itu kan Niatnya udah Kayak jelek gitu Udah emang Benar-benar jelek Kayak ingin menyesatkan Kalau digambarkan itu Seperti gini Orang-orang yang Disana itu kan Masih awam gitu ya Dengan Ilmu agamanya Dengan pengetahuan Islamnya Jadi Yang Tadi kedatangan itu Saya akan Berbisik Kepada masyarakat-masyarakat tersebut Kalau digambarkan itu Seperti Mana Hayang Benar Mana Hayang Menyembah Makhluk Waspada gitu Jadi kita ketika berjarah Harus siap Iman ya Iman kita harus buat dan maksud dan tujuan Berjarah itu apa Kita menjalankan sunnah rasul Serta kita Akan ingat kematian Dan jika kita menjadi Orang yang baik dan bermanfaat Bagi orang-orang Saat ini Maka ketika kita udah meninggal Doa pun akan terus Mengalir untuk kita Karena yang dibutuhkan ketika meninggal itu Adalah doa Oke sahabat gasruk Sekian dari kami Ini sedikit dari kami Cerita pengalaman Selama kita penelusuran di Lokasi syuruh Jadi kalian terus Tonton terus video kami Konten-konten kami di channel youtube gasruk Jangan kemana-mana Nanti kami akan Berlanjut Menelusuri Ke tempat-tempat Angker Menelusuri Alam gaib Tetap ikuti Gasruk Dan ternyata Sahabat gasruk Saya mencoba mengutupi acara Rekan saya Mengalami Kerasukan lagi Jadi Ia Katanya minta maaf Nek Ayo Ia Ayo Ia 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 ngomong-ngomong kubarokahana ya naon di nomba Deddy sampaikan hiji weh naon teteh Hai unggih cerah tebal ayah nomor omoh mohon Iya ngomong tersep ampekan lainnya kami ayah nukit umanya tak kurang sopeng otak kamar ikuran Oh kamar itu ngomong-ngomong anu ngegebuk mang imante Oh adek tersep ayah nung sarai gitu mata lapung wanya tongkak diingetan nungkul tongsarek itu sakit walaikumsalam jadi teman-teman enggak seru itu adalah sosok yang santri di gunung sang gunung sang sang hiang dari gunung sang hiang jadi gunung sang hiang itu ketika kita jarak itu ada sosok seperti guru ulama sama santrinya nah dan ini adalah yang tadi merasukinya adalah sosok santri sekian dari kami kami tutup saja acara ini tonton video kami untuk selanjutnya wabillahi topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya 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 Sub indo by broth3rmax